Kita naruh membutuhkan masyarakat Apa? Kita naruh berita Masyarakat yang benar gak sih dan nikah? Siapa? Komen-komen Bukan komen Yang komen itu kan orang yang ngaku istrinya, padahal kan bukan Sebenarnya ada kesukaan? Kebenarannya adalah Kita gunanya masih sebatas Pekerjaan Beliau adalah Ketua, ketua saya Nah, bapak juga Apa ya Saya banyak pelajar yang mengenai politik Jadi, sampai detik ini Masih belum ada Tapi, kita kan gak akan tahu yang kedepannya Kedepannya ada, gak kedepannya ada Jadi, kita bilangnya ada, tapi gimana Jadi, sekarang sih Hukumannya masih sebatas Di situ, kalau misalkan kayak buka-buka kemarin Dia gak tahu lah itu Hanya lah ke perempuan itu, kenapa Sampai dia Sampai ada video saya Ngobrol dikofon ke luar Berarti kan Yang menyebarkan pasti bukan saya Saya sendiri pun tidak pernah tahu Kalau suara saya direkam Dia udah melanggar hukum Merekam tanpa Dan menyebarkan tanpa Saya tidak tahu Itu Apakah itu kalau dia Sampai Pertama Pertama, perempuan itu Pertama, perempuan itu Pertama, perempuan itu Pertama, perempuan itu Ngobrol biasa Terus, dia kayak agak seor Dan saya sebenarnya Gak mau nanggukin Biar saya pikir Memang ada apa-apa juga Gitu kan Tapi, ya Kalau misalkan menurut dia Agak tercewa atau segala Gak mungkin Karena disinggalkan Pertama, saya Ya Pertama, saya Itu kan berusaha media Gitu kan Tapi yang pasti Mereka tidak ada Pertama Oh, tidak ada Tidak ada Jadi, statusnya dia Apa? Statusnya Simpanan Oh, eh Seseorang itu Ya, saya tidak tahu Yang saya Kan pernah juga Bapak juga diwancara Namun Dulunya Dulunya pernah Dekat Tapi kan Dekat itu bukan Dekat Memang Memang Cuma Dekat aja Tapi sudah selesai Gitu Sampai sekarang aja Ya Masih Kalau saya sih Sampai sekarang sih Yang saya tahu Memang Bapak itu Tidak Dan bukan sama Perempuan itu Saya sangat menghormati Mantan Mitrinya Bapak Gitu kan Jadi, ya Apa? Kalau saya Gitu Janganlah Ada orang yang menghormati Kalau misalkan Pernah atau enggak Ya, kalau misalkan Ya, kasih aja bukti Memang Kalau misalkan Sampai disini Ya, kasih aja bukti Kalau mau Keren menikah Mau itu secara sendiri Atau saya kasih tahu Waktu sini pasti ada foto Dan apanya Kan Gitu Kalau misalkan Pernah atau enggak Ya, kalau misalkan Ya, kasih aja bukti Memang Kalau misalkan Sampai disini Ya, kasih aja bukti Kalau mau Keren menikah Mau itu secara sendiri Atau saya Kasih tahu Waktu sini pasti ada foto Dan apanya Kasih tahu aja Jangan hanya mengaku-ngaku Dan memberikan nama baik Saya Dengan mengirimkan video Video Rekaman suara saya Dan itu adalah Saya tuh Saya enggak suka Yang saat itu Kalau itu Membahas apa Membahas tentang Ya, kan Apa namanya Membahas tentang Waktu itu Kan ada permintaan maaf saya Juga kan Di situ permintaan maaf saya Saya pikir kalau misalkan Emang dia enggak susah Atau apa Kan kita ngobrol biasa Bilang tiba-tiba Yang Ya saya istrinya gini-gini Oh iya bisa Mbak Misalkan saya minta maaf Udah biasa aja Terus Dari itu saya lepon Udah dulu yang mbak Ya saya matiin Ya pada saat Kau tahu Ternyata dia Bukannya sibuk Siapa-siapa Terus agak mengaku istrinya Ya ngaku-ngaku istrinya Saya lucu aja Ya ada perempuan Menurut saya Kalau saya sih ya Saya enggak pernah nikah Sama sesuatu Eh dia suami saya Dia gini-gini Bagus Saya lagi Pengenan banget dianggap Kalau saya sih Tapi enggak mau Kayak gitu Tapi bakal dikasih diri Saat Terganggu Ya kalau dibilang Terganggu Terganggu Tapi kalau masalah Lepas segala macam Kita lepaskan ke depannya Ya gitu Terus kalau misalkan Yang rasa saya rebut Enggak tahu Dia rebut apa Gitu aja gitu Kalaupun nanti ke depannya Saya sama bapak Ada apa-apa pun Ya saya janda bapak juga Ya udah sih Gitu kan Tapi kalau sekarang sih Saya lagi Lagi Konsen Untuk pekerjaan Tapi hubungannya Yang belum Sudah Susul kembang Terima Awal tahun atau akhir tahun kemarin Projek apa Saya dikenal sama suara Dan dia juga Yang baru lagi Untuk saya Dan juga obrolan juga Saya terima tawarannya berjauh untuk mengajar saya untuk caleg yaudah dan memang apa yang kita lakukan sekarang itu semua sebab positif ya tapi tiba-tiba kok ada berita seperti ini kalau misalkan hanya ingin saya gak mau lagi mengecap kalau misalkan saya dibilang kata-kata apa-apa ya lho, saya juga lupa maaf banget saya nangat, saya jujur saya gak mau lagi berita-berita seperti itu sekarang saya mau fokus untuk ke depan saya pingin saya pingin berkaryanya dalam hati kalau misalkan insyaallah kalau saya pilih saya pingin menghabiskan dan saya pingin anak saya tuh bilang gak, bukan hanya sekedar seperti itu, apa gosip-gosip seperti itu pingin, saya pingin berkaryanya dalam hati kalau misalkan insyaallah kalau saya pilih saya pingin menghabiskan berita-kata dan dan saya pingin, anak saya tuh bilang gak bukan hanya sekedar seperti itu, apa gosip-gosip seperti itu, kalau dibilang kata-kata saya bikin gosip, nggak bikin gosip istri saya, orang saya juga lagi nggak tahu apa-apa di sini gitu sekarang udah ketahuin aja lah yang cuma kita kayak gitu gitu mereka mau ngancur nama saya dengan cara seperti itu, ada Allah kok, Allah yang tahu kalau misalkan saya bergodoh ke depan sama siapapun, yaudah kalau pun godoh saya sama orang lain, terus sama bapak, yaudah berarti memang godoh dari Allah kalau kan memang dia bukan dipilih dari istrinya bapak, ya jangan marah gitu, jangan ngaku-ngaku juga gitu dan juga jangan bilang saya pelakor, jujur saya tidak akan pernah mengikah dengan suami orang tapi saat ini Mbak Kalina sendiri Bang, lagi nggak ada, lagi nggak ada ketemu siapa gitu saya nyaman, akhirnya membuat membicarakan itu saya membicarakan banyak hal juga penerbit belajar, saya banyak, dia adalah juri untuk saya dalam bidang politik belajar tapi juga konfirmasi gak kakak? konfirmasi, konfirmasi, bapak juga kan kalau mau wawancara, wawancara bapak juga mungkin dia mau kok, diperjuangkan gitu nanti kalau misalkan memang coba aja nanti kakaknya ke bapak seperti apa dan saya rasa bahwa orang yang dijak di jokok, dan juga kita lagi mau melakukan hal positif, jangan janggu-janggu kalau misalkan mau bikin buka buka yang nggak baik, tolong jangan ke saya saya mencoba untuk kabar, tapi sabaran saya tuh yang ada ketemu aku itu buat saya, ya udahlah biar saja kalau memang kerja senang, suara dia keluar di sana, yaudah nggak apa-apa yang pasti, saya pengen kedepannya saya menjadi karna yang lebih baik lagi, anak saya banget, anak saya dan bukan hanya luar di TV, bukan hanya karena gosik-gosik seperti itu Aska sendiri sempurna-sempurna juga, karna kan dia paling terlipi Aska sih nggak perlu kayak gitu-gitu ya Aska nggak perlu dengan berita-berita seperti itu dan saya juga nggak mau ngomongin sebenarnya selama ini, udah tolong ya jangan janggu saya pengen terpangin, pengen lebih baik lagi dan yang pasti kayak saya bilang, jurur saya mau sama siapa atau sama siapapun, bukan urusan siapapun ya Mbak, sedikit dong bakal ini Oke, selamat menikmati ya Oke, selamat menikmati ya Mbak Gege, suara ibu Sorry, sorry ya, maaf ya, talk stop doang